Bukan media sosial itu memang benar-benar berguna banget Karena sedikit nanti kita buka gitu wall kita Kita lagi gak pengen buka si Anu Tapi tiba-tiba muncul di wall kita Mengganggu pikiran Hai, selamat pagi Hari ini tanggal 10 Aku mau pakai Tetap Sineral Untuk hari ke-10 Karena aku mulainya kan dari tanggal 1 Juli Nah ini Aku mau pakai lagi pagi Sekarang jam 9 lewat 10 Tetap seperti kemarin Cara pakainya Hidung kita bersihkan dulu Sampai kita yakin dia sudah bersih Terus pakai cotton bud Abis itu kita buka tutupnya Kita kocok Baru kita buang sedikit Posisinya tetap sama Jempol di bawah Dua jari telunjuk sama jari tengah itu seperti ini Mengapit Baru satu hidung kita tutup Untuk masukin ini ke hidung yang sebelahnya Seperti itu Posisinya aku pakai ini Ini dulu aja Supaya nggak libat ya Badannya maju Kepalanya maju Sudah Sudah Bernapas seperti biasa Kepalanya tegak lurus Nggak usah dongah ke atas Supaya Masuknya itu Nggak sampai ke kerongkongan Kerongkongan nggak sakit Nah Bernapas seperti biasa Nanti Setelah 5 menit Baru kita bisa minum air putih Oke Aku mau cerita Selama 10 hari Aku pakai Sineral ini Apa sih efek samping yang aku rasakan Atau Ada nggak keluhan-keluhanku ya Seperti teman-teman yang lain Jika Saling berbagi cerita Mereka keluhannya apa Aku juga keluhannya apa Kan kita beda-beda ya Keluhan ke dalam Tubuh kita itu beda-beda Nah Kalau untuk aku sendiri Si Sineral ini Efek sampingnya Nggak terlalu Dahsyat Seperti orang-orang Paling disini Aku aja yang sakit Di kerongkongan Setelah Ininya masuk 5 menit Aku minum air putih itu Disini itu seperti Rasa sepet Ada sepet-sepetnya Terus Urinku itu Kuningnya pekat Warna urin Kalau aku buang air kecil Itu dia kuning pekat Habis itu Kepala mungkin Agak sedikit pusing Kalau bangun tidur Itu memang Agak sedikit pusing Terus Kalau beraktifitas Seperti biasa Cuma Yang paling Lebih terasa Di aku Penggunaan Sineral ini Depresinya makin akut ya Mungkin Bukan karena Sineral ini sih Mungkin karena IFF ini kan Menguras pikiran sekali Terlalu Kita itu terlalu Ketakutan Berhasil enggak Berhasil enggak Jadi depresi Nah Ditambah lagi dengan Pakai Sineral ini Aku ngerasa Depresinya itu Makin Terasa gitu Makin down Untuk Menghadapi Waktu-waktu Hari demi hari itu Paling enggak bisa Kalau misalnya Seperti Suamiku Ngomong sedikit apa Aku itu jadi Sensitif Terus Aku dengar lagi Dari keluarga Atau Teman yang chatting Atau yang telpon aku Juga aku sensitif Seperti itu Makanya Aku ingat Pesan dokterku Sebelum aku Dikirim ke Rumah sakit ibu kota Waktu itu aku masih Ditangani di rumah sakit Kotaku ya Dokter kandungannya Bilang Nanti Sebelum IFF Kamu itu harus Holiday dulu Menenangkan pikiran Nanti Sebelum kamu IFF itu Kamu harus berusaha Matikan semua Media sosialmu Jangan pakai media sosial Supaya pikiran Tidak terganggu Nah sekarang ini Omongan-omongan Si dokter itu Terbukti Memang gak bisa Sedikit dengar apa Gitu Gak bisa Suami ngomongnya Sebenarnya mungkin Dia ngomongnya bagus Tapi aku menerima Responnya itu Jadi negatif Jadi bawaannya itu Manyun Terus Nangis-nangis Gak jelas Habis itu Diam Gak tau mau gimana Padahal Sekarang ini Di Negara Eropa Lagi musim panas Tapi gak ada mood Untuk terlalu Berlama-lama di luar Maunya di rumah Sendiri Menepi-menepi Jadi Aku pikir Depresinya makin akut Mendekati Momen-momen Kita mau IFF Nah Itu kan di Aku ya Di kondisiku saat ini Ditambah lagi dengan Penggunaan sineral ini Jadi Mucin Imajinasi aku itu Mikir gini Aduh Ini udah masuk tahap obat nih Berarti gak lama lagi Aku akan Suntik perut Berarti gak lama lagi Aku akan E-collection Berarti gak lama lagi Aku mulai embryo transfer Mungkin Jadi Imajinasinya itu Memacu aku untuk Bad mood Terus mood swing Gitu-gitulah Nah Aku Pesan ke teman-teman Yang Akan mulai IFF Nantinya Atau yang Lagi proses IFF Kalau bisa Jangan seperti aku Jangan down Terus Mentalnya memang harus Bener-bener dikuatin Memang harus Liburan lah dulu Sebelum Menjalani Tab-tab obat ini Supaya Fresh gitu Memory di otaknya Terus Jauhkan media sosial itu Memang bener-bener Berguna banget Karena Sedikit nanti kita buka gitu Wall kita Kita lagi gak pengen Buka si Anu Tapi tiba-tiba muncul Di wall kita Mengganggu pikiran Padahal dia mungkin Ngasih kabar bahagia Di wallnya Tapi Karena Pikiran kita yang Lagi terlanjur negatif Dengan Program kita ini Segala sesuatu yang Di-share orang baik Juga menurut kita itu Gak baik Itu Nah Terus Ini Obatku banyak sekali Aku ada omega 3 Kalau omega 3 ini Ini rekomendasinya itu Aku inisiatif sendiri ya Ini gak Gak disarankin Sebenarnya sama dokter Gak ditulis tertulis Bahwasannya aku wajib Dengan omega 3 Tapi karena aku pikir Di negara Eropa Aku jarang makan ikan Jadi aku perlu Mengkonsumsi omega 3 ini Karena gizi dari ikan Itu kan banyak sekali Nah ini Aku juga minum Terus Yang ini Rekomendasi dari dokter Vitamin D Karena untuk Hormonku Aku perlu Vitamin D Jadi aku Dikasih tambahan Resep Vitamin D Yang 25 Atau miligram Habis itu Folit Acid Folit Acid ini Yang 400 miligram Ini juga memang Resep dari dokter Ini aku minum Semua di jam yang sama Karena Gak tau Hormonku itu Mungkin harus dipacu Dengan si folit Sama si vitamin D ini Ditambah lagi Aku ada Kayu manis madu Yang harus aku minum Sebelum tidur Baru aku punya juga Juice 3 diva Itu bangun tidur Aku harus minum Jadi itu semua Sudah terjadwal ya Nah Kalau si Sineral ini Sebenarnya Kalau aku gak mengkonsumsi Obat-obat yang tadi Aku sebutin itu Yang seperti Vitamin D Vitamin D Omega 3 Folit Acid Kayu manis Sama Juice 3 diva Ini jaraknya Harus 12 jam Jadi kalau kita Pakainya pagi Jam 6 Kita harus pakai lagi Sorenya jam 6 sore Jadi 12 jam Jaraknya Tapi karena aku Pakai Vitamin D Ada juga Folit Acid Ada omega 3 Kayu manis Terus Juice 3 diva Itu kan Gak bisa jarak 12 jam Jadi aku bagi Nah Aku pakainya ini Jarak 6 jam Dari jam 9 Lewat 10 Aku pakai Sineral Untuk pagi Seperti sekarang ini Terus nanti Sorenya jam 3 Lewat 10 Aku pakai lagi Sineralnya Supaya Omega 3 Si Folit Acid Sama Vitamin D Kayu manis Juice 3 diva Itu tetap Masih bisa Aku konsumsi Seperti itu Karena kan Jamnya juga Ini gak boleh Berubah-ubah ya Harus di jam yang sama Sama seperti Sineral ini Harus di jam yang sama Itu aja sih Menurut aku Set efek Atau efek Samping dari Sineral itu Terus Obat-obat yang aku Konsumsi Menjelang Program Sama nanti Bemfola Ditambah lagi Crenon itu Crenon gel Itu Yang memang Direkomendasikan Atau diresepkan dokternya Buat aku Nah Teman-teman Yang lagi Proses Ayavef Atau yang Waiting list Untuk Ayavef Harus semangat Gak boleh stress Stress itu yang paling Besar Ininya Maksudnya pengaruhnya Ke kita Perempuan Karena saat hormon Kita lagi dipacu obat-obat Kita stress itu Gak boleh Jadi nanti Obatnya itu Gak ada fungsinya Tama sekali Jadi jangan stress Jangan stress Jangan stress Seperti kata dokterku Jangan stress Jangan stress Jadi teman-teman Juga Jangan stress Kita Sebarkan Aura kebahagiaan Aura positif Supaya feedbacknya Kita juga positif Jadi ini Udah Beberapa saat Udah ada reaksi Juga Ininya Aku minum Air putih Terus aku Beraktifitas lagi Seperti biasa Oke ya Terima kasih Sudah Ikutin Channel aku Terima kasih Sudah nonton Kalau ada kritik Dan saran Atau Kalau misalnya Teman-teman Mau Tanya-tanya Seputaran IFF Di Eropa Khususnya Karena aku Lagi menjalannya Di Eropa Ini ya Ya bolehlah Kirim Komen Atau Bolehlah Ngasih Saran apa Ke aku Seperti itu Oke ya Bye Sub indo by broth3rmax